Oke guys, jadi kemarin tuh kan gue ada bikin video yang mengenai review Bellman itu ya, Bellman CX25 Nah, dari situ ternyata masih banyak pertanyaan mengenai berapa espresso yang dipakai, terus ukuran gelasnya berapa Susunya berapa banyak, terus suhunya berapa, terus berapa lama steam susunya, terus jenis susunya apa ya Jadi sebelumnya gue kasih tau dulu temen-temen, gue usahakan di setiap video yang gue buat itu selalu ada keterangan-keterangannya Kalau misalkan di deskripsi video gue gak tulis keterangannya, itu artinya gue udah ngomong pada saat gue bikin video Nah, sekarang gue jelasin dulu, yang pertama kali nih, gelasnya ini yang gue pake, kalau diisi full, ini ukurannya sekitar 220 ml Nah, terus espressonya itu nanti gue akan pake sekitar 40-45 ml Nah, susunya gue akan tuang di jak, ini jaknya ukurannya 400 ml Dan gue beli yang ada penunjuk 100 ml, 150 ml, 200 ml, blablablanya, keliatan gak? Ya, seperti ini lah ya, nanti gue isi sekitar 160 ml Nah, terus kan tadi berapa tuh? Ini 220 dikurang 40 itu berarti 180 Nah, susunya gue tuang 160, kok kenapa bisa jadi full? Nah, karena gini, pada saat kita proses rotting itu, dia akan naik ya kan? Karena ada mikrofoam yang kita proses pada saat proses rotting Nah, mikrofoam itu akan bagus kalau kondisi susunya dingin Karena mikrofoam kalau gak salah itu akan terbentuk Maksudnya, suhu untuk pembentukan mikrofoam yang bagus itu adalah dari suhu 10 derajat sampai 35-40 derajat celcius Nah, maka dari itu kenapa susunya harus selalu dingin Nah, susu dingin itu, karena ini gue pakai yang ini teman-teman ya Tuh, yang fresh milk ini Dan susu kental manis bisa gak? Full cream bisa gak? Terus yang rasa strawberry, rasa apalah itu Kalau untuk diminum bisa-bisa aja Tapi kalau teman-teman mau dapetin hasil mikrofoam yang bagus Itu teman-teman harus pakai susu yang fresh milk Lihat ya Fresh milk gini ya Nah, ini merek Diamond Nah, kalau teman-teman bisa temuin merek yang lain Merek Greenfield atau Ultra atau apa Itu bisa, tapi usahakan yang fresh milk Nah, terus Cara liatnya fresh milk atau enggak itu gimana Yang pasti susu yang seperti ini Yang fresh milk itu udah pasti di supermarket itu ditaruh di kulkas atau di chiller Karena dia ini gak boleh terlalu lama kalau suhunya gak dingin Nah, abis ini gue akan kasih lihat teman-teman Gimana posisi jacknya dia Terus berapa lama proses frothing yang dibutuhkan Dan tentu ini cara gue Dan mungkin kalau teman-teman gak pakai bellman Pakai mesin lain itu bisa jadi kalau mesin profesional atau semi pro itu biasanya akan lebih cepat teman-teman gitu ya Kalau yang di bellman ini ya kurang lebih sekitar 30 detik sampai 40 detik lah Oke, abis ini gue akan kasih tau teman-teman gimana cara frothing susunya Oke guys, jadi ini espressonya udah jadi Kelihatan disini ya Premanya lumayan Nah, sekarang kita proses frothingnya dulu Nah, proses frothingnya seperti biasa ya Jadi ini teman-teman masukin dulu kayak gini Terus dimiringin Terus kita nyalain pertama pelan dulu Liner Nah, jadi dengerin nih Dengerin suaranya Oke ya Cukup Baru Tuas ininya agak dimasukin lebih ke dalam Nah, ini sekarang tinggal proses panasin susunya Tuh Begini sampai dia muter Oke Aduh cukup matiin Tadi sekitar 35 detik lah ya Oke, jangan lupa dibersihin Nah, untuk bersihin ini juga bukan cuma karena luarnya takut susah dibersihin teman-teman Nah, nih teman-teman lihat ya Tuh Masih ada keluar Sisa susu Nah, itu kalau teman-teman untuk Pakai yang Kesekian kalinya Takutnya Nanti akan ada bau Susu basi gitu Tuh teman-teman lihat Ya, tekstur susunya udah creamy banget Nah, sekarang kita proses latte artnya Oke Miringin Tuang Pelan Sudah Baru Itu ya teman-teman lihat Nah, dan susunya juga masih ada sisa Jadi tadi gue isi kurang lebih 160 Nah, terus susu udah di frotting Dia tuh hampir 200 lebih teman-teman Gitu Jadi Masih ada sisanya Gitu Oke teman-teman Videonya sampai disini aja Kalau kira-kira teman-teman masih ada pertanyaan Silahkan tanya di kolom komen ya Kalau video gue berguna Jangan lupa klik tombol like Terus share ke sosial media teman-teman Dan jangan lupa untuk subscribe Thank you Hahaha Oke guys Jadi Cewek gue mau coba buat Ya kan Coba kita lihat Start Gak ada lagi Ya, dia sedih ya Gak ada lagi 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 Gak ada lagi